Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ValenTV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Oke, sekarang aku ada disini Tepatnya jalan-jalan di saat PPKM malam hari Kira-kira seperti apa suasananya Yaudah, langsung aja ikuti Oke, stay tune See you guys Oke, perjalanan kita Kita lanjutkan ya Sekarang aku ada disini Tepatnya di perempatan Pagesangan Oke Ini suasananya jam 8 lebih 10 Jadi seperti ini Seperti kita tahu Kalau jam 8 semuanya diharap tutup ya Aduh, sedih sekali Padahal jam segini biasanya sih masih rame Tapi ini para pedagang, penjual Udah mulai tutup Jadi ya, jalanan udah mulai lengang Seperti kanan lihat Wih, disini area mencekam ya Biasanya disini juga banyak yang jual Apalagi kalau hari Minggu pagi Di sebelah kiri ada yang jual ayam keperok Oh, enak tuh Kalian wajib beli ya Terus kita lanjut lagi ke depan Ini hampir menunjukkan Waktu setengah 9 sih Tapi ya kayak gini Masih ada yang jualan Gak apa-apa deh Karena kebutuhan masyarakat Untuk makanan itu sangat penting ya Jadi Ya, seperti kalian lihat Masih ada yang buka Suasikin aja, oke Uh, ada bakso Mantap tuh Nah, di depanku ini Biasanya ada orang jual STMJ Itu enak juga Udah gitu harganya murah So, monggo Kalian cobain deh Nah, disini nih Kita udah mulai masuk ke area Uh, banyak Kambing ya ampun Aduh, pantesan Baunya menyengat Tapi gak apa-apa deh Ini kan Mau menjelang idul ada ya Oke Ini adalah real kereta api Jadi kita harus pelan-pelan disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kita wajib mengucapkan salam ya Karena di area real kereta api Sangat angker Karena udah beberapa kali Kecelakaan Nah, aku sekarang Memasuki terowongan Nih, seperti kalian lihat Uh, gila Enak banget kalau nyebreng Gak lihat kanan-kiri Langsung aja Ini kalau ke kiri perumahan Tapi di stop Kita ke kanan Nah, disini nih Ini udah mulai Masuk ke area Masjid Al-Akbar Surabaya ya Biasanya kalau jam segini Masih ada banyak penjual Di sebelah kiri Itu adalah lapangan kosong Yang dipakai untuk Para penjual Baik makanan Ataupun hiburan Ataupun parkiran motor Disitu semua Terus di sebelah kananku ini Tol ya Nah, disini nih Pertigaan Enaknya belok kiri Apa lurus ya Hmm Coba deh Belok kiri dulu aja ya Soalnya Di sebelah kiri Masih banyak penjual Biasanya Kita lihat Seperti apa suasananya Wih Ini cuman ada Beberapa mobil yang parkir Mungkin mobilnya Para pendagang ya Karena di sebelah kiri ini Ini ada tenan Islami Ini seperti kalian lihat Disitu juga sentra kuliner Wuh tutup ya Al-Madinah Yap Terus sebelah kanan Gerbangnya Masjid Al-Akbar Surabaya Tutup juga Wuh menaranya ya pun Keren loh Aku pernah naik ke situ Asik pokoknya Oke Kita lanjut ke depan Nah, ini gerbang yang kedua ya Tak tunjukin lagi Biasanya kalau Orang bawa motor Masuk ke Masjid Al-Akbar Surabaya Lewatnya situ Wuh sebelah kiri Bagus banget nih rumahnya Keren Nah, sebelah kanan Masih ada para penjual Tapi mereka udah Mau tutup ya Seperti Ya, kayak gitulah Kasian ya Padahal mestinya mereka tutupnya jam 10 Tapi gara-gara PPKM Mereka terpaksa Tutup jam 8 Aduh Tolong deh PPKM jangan diperpanjang lagi Kasian di masyarakat Mereka udah buka dari jam 5 Tapi disuruh tutup jam 8 Bayangin coba Ya kan Karena mereka Mendapat Uang itu cuman dari Jualan itu aja Jadi kalau Jualannya dipaksa tutup Jam 8 Duh Rasanya Sangat tidak manusiawi Kalau jam 10 Masih mending Oke Jadi sebelah kananku sini Biasanya ruame Orang jual Sempol Udah gitu Batagor Pangside miayam Macem-macem Bakso Nah Aku biasanya beli sempol Di sebelah sini ya Terus tak makan Aku duduk-duduk disitu Ha Sama temanku Tuh dia Masjid Nasional Alakbar Surabaya Mantap Tapi gak ada nih Orang jual sempol Udah pada tutup Padahal pengen banget beli Terus sebelah kiri sini Ada sentra kulinernya ya Nah ini nih Kita nyampe di pertigaan lagi Kalau ke kiri Menuju ke arah SMA 15 Tapi Kita ke kanan aja ya Penasaran Wih rame loh Oke Lost Mantap Jadi seperti ini ya Ini kalau hari minggu itu Sebelah kanan juga banyak orang jualan Ada Jualan roti mariam Macem-macem Aksesoris juga ada Wih poster bengkalnya Sebelah kiri Ya ampun Gak terawat ya Wah Kasian banget Sudah rimbunan pohon loh Ada pohon pisang Macem-macem Terus sebelah kiri Ini ada restoran Agis Yang biasanya sih masih buka Tapi gara-gara PPKM Dia tutup Kita lurus Kayaknya gak boleh ke kanan Ya kan Ini kan cuma satu jalur ya Oh iya ya Yaudah deh Aku puter balik aja Ini adalah gerbang ketiga Masjid Alakba Surabaya Tapi kita gak bisa masuk lewat situ ya Oke Langsung aja Kita puter balik Wih gila Mencekam ya Wow Serem-serem gimana gitu Pernah masih jam 8 Tapi suasananya seperti jam 11 Atau setengah 12 Ya kan Tuh ada pak gojek nyasar Gak heran deh Karena yang seperti ini Banyak tempat restoran yang tutup Jadi bingung Mau diantar kemana buat makan Ya seperti aku ini Ini aku jalan-jalan sekaligus nyari makanan Tapi gak ada yang buka Aduh Sungguh menyedihkan ya Apalagi di saat malam hari Biasanya lapar So bagi kalian Kalau malam hari lapar Makan aja deh Jangan ditunda oke Karena kesehatan itu nomor 1 Oke kita belok kiri aja ya Kita puter balik Ke arah sini Wih Kayak gini loh Biasanya sebelah kiri Banyak orang jualan Ya bun Hari minggu Pagi Sore Malam Ada Tapi sekarang gak ada sama sekali Yang tersisa cuma orang jualan pentol Itu pun udah Mau tutup Nah ini nih Ini yang tempat aku sering nongkrong dulu Mantep nih Nah sempol langganatku juga tutup Aduh Padahal enak banget sempolnya Serius Harganya seribuan Tapi besar besar Udah gitu rasanya mantap Oh ya disebelah kanan ini SMP22 ya Tuh masih ada yang jualan Oh gak sih Mereka udah mau pulang Karena kalau Gak tutup jam segini Ntar ada satpol PP Yang Mengampiri Oke Nah seperti ini nih Oh ibu ini masih buka Gak apa-apa deh Lanjutkan Yap Jadi bagi kalian yang belum pernah malam-malam ke area Majid Alakba Surabaya Seperti inilah Kondisinya Sangat lengeng Udah gitu Sepi Gak seperti hari biasanya ya Jadi harap maklum Karena kalau hari biasanya ini dibuat parkiran Sebelah kiri sini Nah Tadi kan kita dari sebelah kanan ya Sekarang aku akan ajak kalian belok ke sebelah kiri ya Karena di sebelah kiri sini juga banyak penjual Uh ada odong-odong Kasian ya Berhenti beroperasi Karena anak-anak kecil udah pada tidur jam segini Mereka dipaksa untuk gak keluar rumah Oke Ini juga ada orang jual es Ada jual penyetan Duh Macem-macem loh Mestinya banyak menjual makanan disini Tapi kayak gini Mereka udah tutup Sejak diri Nah Kalau kita kesana lurus Itu arah ke tol ya Tapi kita gak boleh Kita harus belok kiri oke Sekarang kita udah ada di perbatasan antara Surabaya dan Situarjo Jadi seperti inilah Suasana di pinggiran kota Surabaya Tuh ada ikonnya Surabaya Keren ya Terus itu ada hotel Namira Gak tau masih buka apa gak ya Kalau hotel Tangkap yang jelas Kondisinya seperti ini Wih Ada sekeluarga Nongkrong malam hari Iya emang enak sih Bersantai Menikmati angin malam yang Ya seperti ini Spoy-spoy Apalagi dinginnya malam ya Harus pake jaket sih Saranku Biar gak sakit Yang tadi Ini adalah jalan yang mencekam Jadi aku udah mengelilingi Berapa putaran nih tadi Satu putaran ya Satu putaran setengah lah Area Masjid Alakbar Surabaya Kondisinya seperti ini Untuk sementara Masjid Alakbar Surabaya Ditutup juga Untuk Ya seperti kalian tau Kalau PPKF Masjid gak boleh buka Aduh Sayang banget deh Oke aku berhenti disini ya Nah itu sentral kulinernya keliatan Yaudah Thanks for watching See you guys Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Mau kalau di subscribe Bantu-bantu share Oke Jangan lupa